selamat menikmati seberapa beradrelinnya kah filmnya kah kali ini kah langsung sejak pesan hand street simetris kamu susur bahan kencangkan celana dalam selamat menonton dan jeki crot berlatar di las vegas kisah diawali dengan suatu malam di sebuah bar dimana disitu ada seorang pria yang merupakan jagoan kita semua yang tidak pernah kalah dalam film apapun dia bernama nick wild sedang minum sendirian ketika ada seorang wanita yang punya bebekalan cukup rongkah memesan minum lalu duduk sendirian di meja belakang tak lama muncul kekasihnya kita panggil saja samsul yang datang untuk membujuk pacarnya atau si wanita supaya mayu ikut bersamanya ke luar negeri tetapi karena samsul sering dianggap remeh dengan penampilan yang kolot dan terkesan kurang gagah membuat si wanita enggan atau kurang percaya ketika ikut pepergian jauh bersama samsul saat itulah nick yang sudah mabuk tiba-tiba muncul dan menarik tangan si wanita untuk berjoget dengannya yang sontak hal tersebut membuat samsul langsung berdiri dan melarang nick untuk jangan pegang-pegang kabogohnya yang ketika urat sudah marah ranteng dan sungut bau naga sudah semakin keras apalagi ketika nick berhasil mencabut rambut palsunya si wanita langsung menarik samsul keluar daripada terlibat keributan dengan pria mabuk seperti si nick ini tak cukup sampai situ nick yang sudah teler parah pun bermaksud untuk mengembalikan rambut palsu samsul namun karena kata-katanya sudah tidak sopan dan terkesan menghina samsul pun menyuruh pacarnya untuk segera masuk ke mobil kemudian menghampiri nick untuk memberikan sedikit pelajaran kepadanya dan hasilnya he 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 samsul dianggap pahlawan dan membuat pacarnya semakin cinta dan sayang kepadanya dan inilah kartu liar beralih ke tempat lain dimana kita akan melihat seorang gadis muda dengan kondisi babak belur baru saja dibuang oleh seseorang tepat di depan rumah sakit sehingga dia harus dibawa ke ruang gawat darurat untuk diperiksa yang ketika perawat bertanya siapa yang melakukan ini si wanita hanya menyebutkan satu nama nick 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 kembali ke nick yang hidup sendirian tinggal di sebuah motel sederhana dia ternyata berprofesi sebagai seorang konsultan keamanan yang sekaligus bekerja sebagai seorang bodyguard dimana pagi itu ada seorang klien muda berusia 23 tahun yang datang dengan pakaian rapi dan mengatakan jika dirinya sedang butuh seorang pengawal pribadi dia bernama cyrus seorang pemuda kaya raya yang ingin bermain judi di salah satu kasino di las vegas tetapi terlalu takut untuk masuk dan bermain sendirian khawatir jika ada orang yang mengganggu atau mencoba macam-macam dengannya sehingga cyrus membutuhkan seorang pengawal pribadi profesional yaitu nick nick sebenarnya agak ogah-ogahan jika dia harus mengawal seorang bocah baru gede yang meskipun punya banyak uang tetapi terlalu risih saja jika harus mengawal seorang makhluk labil seperti ini tetapi karena ada duitnya ya mau biji mana lagi nick terpaksa harus menjelaskan kualifikasi dirinya dan kemampuan apa saja yang dia miliki setelah deal di landan akan mulai bekerja nanti malam nick pun pergi makan ke restoran langganannya yang secara kebetulan muncullah samsul yang menghajarnya tadi malam dimana mereka berdua ternyata adalah sahabat baik yang sudah saling kenal satu sama lain yang aksi semalam merupakan sebuah aksi settingan supaya samsul bisa membuat kekasihnya takjub dan kagum terhadapnya sampai sini bisa disimpulkan jika nick ini adalah tipikal pria yang bisa apapun dan mau melakukan apapun asalkan ada uang disitu mengingat di usianya yang ke 40 tahun ini dirinya belum punya apa-apa belum menikah belum punya rumah dan penghasilan pun belum tetap sehingga pekerjaan apapun yang ada duitnya dia pasti akan mengambilnya nah saat menghulang itulah nick terbayang sesuatu yang sering dibayangkan atau obsesi dirinya yaitu berlayar di laut mediterania yang tenang dimana nick sebenarnya sudah sangat ingin sekali hidup tenang damai, tentram dan jauh dari hingar-bingar perkotaan tetapi karena tak punya cukup uang ya mau diapakan lagi tak lama si kasir pun memberitahu nick tentang salah satu teman perempuannya bernama holly yang baru saja menelpon dan menyuruh nick untuk datang ke rumahnya yang ketika nick sudah sampai disana si perempuan bernama holly ini ternyata adalah gadis muda yang dibuang di rumah sakit dan menyebutkan nama nick berulang-ulang kali saat dirinya tengah dalam kondisi babak belur saat holly mengatakan namanya kita sempat mengira jika nick lah pelakunya tetapi rupanya alasan holly mengucapkan kata nick berulang kali adalah karena yang dia ingat saat itu adalah nick satu-satunya orang yang bisa membantunya dan terkenal bisa melakukan pekerjaan apapun asalkan ada uangnya dimana holly meminta bantuan nick untuk mencari siapa pelaku yang telah menghajarnya untuk supaya holly bisa menuntutnya di pengadilan holly pun mulai menceritakan nasib malangnya malam itu ketika dia sehabis menghadiri acara ulang tahun temannya di hotel saat naik clip masuklah tiga orang pria satu bos muda dan dua pengawal tinggi besar yang mengajaknya untuk ikut berpesta di kamarnya yang karena sudah teler parah holly pun dipaksa untuk ikut masuk yang ternyata tidak ada pesta di dalam sana karena pesta sesungguhnya adalah holly itu sendiri disaksikan dua pengawalnya si bos muda itu pun menggadabah holly dengan sangat ekstrim sampai-sampai melakukan kekerasan fisik sebagai variasinya dan yang lebih parah lagi adalah holly sempat ditodongkan sepucuk pistol tepat di kemaluannya dan dipaksa untuk mengatakan bahwa aku cinta padamu bos mudaku lantas dia pun dihajar oleh kedua pengawalnya dan dibuang tepat di depan UGD rumah sakit sungguh kejam sekali mendengar kisah naas itu tentu membuat Nick merasa simpati tetapi jika harus terlibat masalah dengan si bos muda yang dimaksud yang belum tahu latar belakangnya seperti apa Nick juga tak ingin dibuat kerepotan apalagi dia sangat kenal betul dengan bos mafia yang menguasai seluruh kota Las Vegas ini sehingga ketika Nick membuat masalah sedikit saja akan menjadi masalah besar jika sampai si bos mafia tahu jika Nick lah pembuat masalahnya pada akhirnya Nick tetap saja membantu Holly dengan pergi ke hotel yang dimaksud yang disitu ada salah satu sahabat perempuannya yang bekerja sebagai seorang housekeeping yang mengetahui jika si bos muda yang dimaksud adalah seorang anak bos mafia Italia yang memiliki hubungan dengan bos mafia penguasa Las Vegas ini si sahabat berkata bahwa dia akan selalu membantu Nick kapanpun dibutuhkan karena Nick sudah pernah membantunya di masa lalu dan merasa punya hutang budi kepada Nick tetapi untuk yang satu ini dia memohon dengan sangat supaya Nick jangan berurusan dengan bos muda yang dimaksud karena akan menjadi masalah besar jika Nick sampai terlibat urusan dengan pria berbahaya semacam itu singkat cerita malam pun tiba setelah mendapat nama dan nomor kamar si bos muda Nick pun pergi ke kasino untuk melakukan pekerjaannya mengawal si Cyrus dimana pekerjaan ini sangat-sangat lah gampang tapi membosankan karena harus selalu stay memperhatikan Cyrus yang bermain judi sangat lama dan buang-buang waktu yang sebenarnya Cyrus tidak terlalu membutuhkan pengawal karena kasino ini sendiri merupakan tempat aman yang sudah dijaga ketat oleh pihak security selesai mengawal Cyrus Nick pun langsung pergi ke rumah Holly untuk memberitahukan nama dan nomor kamar si bos muda dimana Holly ternyata tidak benar-benar berniat untuk menuntutnya melainkan untuk membalas dendam atas apa yang telah dia perbuat kepadanya pada akhirnya Nick pun mendatangi kamar si bos muda dengan mengaku sebagai teman dari bos mafia penguasa Las Vegas dimana Nick dengan ramah sopan dan santun menyampaikan bahwa tujuannya datang kesini untuk meminta pertanggung jawaban atas apa yang telah si bos muda perbuat pada Holly temannya dan apa jawaban si bos muda beliau dengan congkak dan jumawanya mengatakan jika Holly adalah seorang pelacur yang tidak sopan dan bertindak tidak menyenangkan yang membuat dirinya harus memberikan sedikit shock terapi berupa kontak fisik yang brutal dimana si bos muda justru malah menduduh Nick sebagai germo miskin yang hanya ingin memerasnya yang hal tersebut langsung dijawab Nick dengan menunjukkan satu kartu kredit dari dalam dompetnya sebagai tanda bahwa dirinya tidaklah miskin-miskin aman si bos muda pun mengambil segepok uang berjumlah 50 ribu dolar atau sekitar 700 juta rupiah untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Holly namun uang tersebut dia simpan kembali dan justru mengambil sepucuk pistol untuk memberi paham kepada Nick bahwa orang-orang sepertinya bukanlah pria sembarangan yang bisa dengan begitu mudahnya memberikan uang secara cuma-cuma dengan pistol di tangannya si bos muda jelas merasa lebih hebat dan lebih sombong dari sebelumnya dengan memaksa Nick untuk memberikan kata-kata pujian kepada dirinya jika Nick ingin pulang dari sini dalam keadaan hidup-hidup bukannya takut jiper atau ketar-ketir diancam seperti itu Nick justru malah terbayang sedang berlayar di laut Mediterania yang tenang dan damai yang jika saja dirinya punya banyak uang tentunya tidak akan berada dalam posisi sekarang ini dihina dan diperlakukan seolah tak memiliki harga diri setelah harga dirinya diinjak habis-habisan Nick pun disuruh untuk segera pergi dari sini yang ketika kesopanan dan adab yang baik tidak cukup untuk membuat seseorang paham maka Nick melakukan tindakan berani dengan menunjukkan seberapa buas dirinya bisa berbuat sesuatu dan ya mereka benar-benar sudah salah besar ketika menganggap Nick ini adalah pria biasa yang bisa dianggap remeh sangu dimana saat ketiganya sudah diikat muncullah Holly yang datang untuk membuat perhitungan dengan si bos muda yang jumawa ini tanpa basa-basi Holly langsung mengambil gunting tanaman yang sangat tajam untuk memotong kantong menyian si bos muda dimana sikap sombong dan sober kuasanya tadi sekarang nampak seperti tai yang terbawa hanyut sungai benar-benar lemah kena mental dan tak ada sangar-sangarnya apalagi ketika Holly mulkai sedikit dari kantong menyanya si bos muda langsung memohon dan menangis sejadi-jadinya seperti seorang anak kecil tepat disaksikan oleh kedua pengawal pribadinya setelah puas menyaksikan si bos muda merengek seperti budak litik keseret nyiruan Holly pun memberikan ik setengah dari 50 dolar tadi sebagai bayaran atas bantuannya dimana mereka berdua berniat untuk pergi dari Las Vegas selamanya karena disini pasti sudah tidak aman lagi karena si bos muda pastinya akan balik memburu mereka atas apa yang telah terjadi barusan dengan 25 ribu dolar atau sekitar 300 juta rupiah tersebut sebenarnya cukup untuk Nick bisa sifatnya pergi dari Las Vegas dan memulai hidup barunya di negara lain namun Nick yang merasa jumlah itu belum cukup pun justru malah pergi ke kasino tempat biasa dia mengawal dan akan bermain judi disana untuk melipat gandakan uang 300 juta tersebut dengan modal awal 1000 dolar atau sekitar 14 juta rupiah Nick pun menukarkannya dengan beberapa chip untuk bermain kartu blackjack namun seperti yang sudah-sudah Nick pun langsung rungkat dalam waktu kurang dari 30 menit dan sempat ngehuleng tarik menyesali kekalahan yang dialaminya barusan tak disangka ternyata ada Cyrus yang sedang nongkrong sendirian dimana saat Nick melihat wajahnya dan berbincang sedikit dengannya terbesitlah untuk bermain lagi dengan alasan bahwa bagaimana kita tahu jika keberuntungan sudah lenyap dan secara tak terduga Nick sedikit demi sedikit mulai mengumpulkan chipnya untuk mengembalikan 1000 dolar tadi dan tidak hanya balik modal Nick justru semakin menggacor ketika berhasil mendapatkan 500 ribu dolar atau sekitar 7 miliar rupiah dengan semua orang yang mulai menyaksikan kegacorannya tersebut setelah berhasil mendapat cuan lebih dari cukup untuk memulai hidup barunya Nick pun berpamitan kepada Cyrus bahwa setelah malam ini dia tidak akan pernah bertemu dengannya lagi namun ketika akan menukarkan semua chipnya saat itulah jiwa-jiwa judi dan serakahnya pun seketika menyeruak ketika ingin menjejegang uangnya menjadi 100 ribu dolar atau sekitar 14 miliar lebih yang hal tersebut cukup membuat Cyrus terkejut mengingat Nick hanya tinggal selangkah lagi untuk menjadikan seluruh chip ini menjadi uang sungguhan dan sekarang malah mengambil resiko dengan menggantungkan segalanya berdasarkan keberuntungan eh si Boloho dan disinilah detik-detik ketegangannya ketika Nick benar-benar nekat menaruhkan 500 ribu dolarnya dalam sekali permainan yang berarti jika Nick menang maka dia akan langsung mendapatkan 100 ribu dolar namun jika kalah langsung rungkad alias bangkrut kawan benar-benar bangkrut total dan tak bisa pergi dari Las Vegas karena tidak memiliki apa-apa lagi kecuali yang ada di meja tersebut 500 ribu dolar keluar dan ya betapa hancur dan menyesal luar biasanya hati ini ketika dia kalah dalam permainan terakhir ini niat awal ingin melipat gandakan malah berakhir dengan melipat naaskan yang itu artinya Nick mau tidak mau harus tetap bertahan di sini di Las Vegas dan harus menghadapi si bos muda yang jelas akan mengerahkan seluruh pasukannya untuk mengejar dan membunuh dirinya sabar cep masih di kasino setelah Nick pingsan di toilet akibat shock dengan kekalahannya dia dibawa ke private room oleh Cyrus yang benar-benar peduli dan menganggap jika Nick adalah temannya dan disinilah akhirnya terkuak fakta sebenarnya tujuan Cyrus mendatangi Nick ternyata bukan semata-mata ingin dikawal melainkan ada tujuan lain yang cukup menarik dan tidak galib Cyrus ternyata bukanlah seorang penjudi ataupun hobi main judi Cyrus adalah seorang programmer kaya raya yang memiliki keresahan dalam dirinya yaitu tentang ketakutan dan kelemahan yang selama ini selalu dirasakannya maka dari itu Cyrus mencari orang-orang paling kuat dan pemberani hampir di seluruh Las Vegas dan dari sekian banyak orang yang kuat dan tak terkalahkan Nick adalah satu-satunya pria yang direkomendasikan yang tepat untuk Cyrus bisa belajar banyak hal darinya yang Cyrus inginkan hanyalah satu yakni ingin mengalami satu momen paling beradrenalin yang tidak bisa dilupakan seumur hidupnya dimana momen itu diharapkan bisa menjadi penyemangat dan motivasi untuk bisa membunuh rasa takut yang dirasakannya selama ini dan Nick dipercaya bisa memberikan hal itu kepada Cyrus Cyrus menawarkan uang dalam jumlah yang sangat-sangat banyak dan lebih dari cukup untuk Nick bisa berlayar di Laut Mediterania dan memulai kehidupan barunya namun mendengar permintaan aneh dari bocil seperti Cyrus tentu membuat Nick merasa dipermainkan diremehkan dan dikasihani seolah tak mampu cari uang sendiri sehingga Nick memilih untuk meninggalkan Cyrus dan minum alkohol di bar sendirian saat itulah muncul dua orang Italia yang menyuruh Nick untuk ikut bersama mereka menghadap si bos muda dimana Nick sama sekali tidak memperdulikan mereka berdua dan justru malah merasa nyesak oleh bayang-bayang kekelahannya beberapa jam yang lalu dan tiba-tiba ya Nick langsung menghajar mereka berdua termasuk dua orang lagi yang datang menyusul dimana alasan Nick menghajar mereka semua bukan karena marah kepada si bos muda atau berniat membela diri atau ada masalah pribadi bukan Nick sengaja menjadikan mereka berempat sebagai bahan pelampiasan atas kekelahannya barusan sehingga keempat orang Italia ini suger sangat-sangat apa sekali muncul di waktu yang tidak depat di saat tokoh utama kita semua sedang berdalam kondisi tidak enak hati akibat keributan tersebut Nick akhirnya dibawa oleh beberapa anggota mafia Las Vegas untuk menghadap Baby sang bos mafia yang menguasai bisnis dan dunia kriminal di Las Vegas ini bebangusnya si Baby beliau sangat menyayangkan sikap Nick yang sudah menimbulkan masalah yang membuat Baby harus kerepotan membereskan masalah ini padahal Nick tahu betul atau sadar betul jika Baby ini sangat menghargai Nick meskipun berulang kali menolak untuk diajak bergabung dengan kelompoknya namun ada masalah besar yang lebih penting dari sekedar keributan di kasino yakni tentang si bos muda yang seperti kita tahu dia adalah anak dari bos mafia Italia yang merupakan sahabat Baby sehingga Nick diminta untuk ikut dengannya untuk memberikan klarifikasi atas insiden di hotel tadi malam sebagai penengah Baby memberikan si bos muda kesempatan untuk menceritakan kronologinya dari awal dimana si bos muda ini sangat-sangat ngawadul sekali ketika mengatakan jika Nick datang ke kamar hotelnya tanpa alasan yang jelas menghajar dua pengawalnya mengikat mereka berdua dan menggila seperti orang kesurupan tanpa bisa dihentikan oleh siapapun dan Anda akan cukup terkejut ketika mendengar jika kedua pengawal si bos muda sudah tewas dengan luka tembak di kepala dan menuduh Nick sebagai pelaku penembakan tersebut yang kita semua tahu Nick di perkelahian tadi tidak menggunakan senjata apapun kecuali kartu kreditnya sehingga bisa disimpulkan bahwa kematian dua pengawalnya adalah ulah dari si bos muda sendiri yang malu kehilangan harga diri menangis seperti anak kecil tepat di hadapan mereka berdua giliran Nick yang berbicara si bos muda benar-benar dibuat kalah debat ketika disuruh untuk membuka celananya demi membuktikan ada sedikit luka gores tepat di kantong menyanya yang dilakukan oleh Holly yang permintaan tersebut jelas membuat si bos muda menjadi kesal sendiri yang hasil dia telah membongkar kebohongannya sendiri di depan Baby dan pergi begitu saja dengan raut wajah penuh kekesalan sebelum pergi Baby meminta Nick untuk jaga diri baik-baik karena pastinya si bos muda tidak akan tinggal diam dan meskipun mereka berdua adalah teman Baby kali ini tidak bisa membantunya karena masalah tersebut ditimbulkan oleh tindakan sebrono yang dilakukan oleh Nick sendiri menjelang siang hari Nick memutuskan untuk pergi makan siang di restoran biasa yang disitu muncullah Cyrus yang datang untuk berterima kasih atas aksi kerennya semalam itu cukup membuat Cyrus termotivasi dan terinspirasi untuk menghadapi setiap masalah dengan berani dan pantang mundur yang padahal kita tahu betul jika Nick melakukannya tidak lebih dari hanya sekedar ingin melampiaskan kekesalan atas kekalahan yang dialaminya sebagai rasa terima kasihnya Cyrus memberikan satu tiket pesawat dan cek senilai 500 ribu dolar untuk Nick bisa memwujudkan impiannya berlayar di laut militarnia yang saat Nick sedang memikirkan untuk menerimanya atau tidak muncullah si bos muda bersama empat anak buahnya yang datang untuk membunuh Nick tapi tiba-tiba dikira sudah kabur jauh Nick ternyata bersembunyi tepat di atas pintu belakang restoran yang mana alasan dia melakukan itu adalah karena tidak ingin menambah masalah lagi di Las Vegas ini namun ketika si bos muda menyuruh anak buahnya untuk seret Cyrus dan bunuh bocil itu saat itulah Nick langsung membuka matanya dan melebihi sebelumnya kali ini Nick benar-benar brutal dan super-super sadis dengan membunuh si bos beserta empat anak buahnya yang entah siapa sebenarnya si Nick ini di masa lalu tetapi jika dia mau sejak awal dirinya bisa saja langsung membereskan masalah ini dengan membunuh mereka semua tetapi karena masih berbaik hati Nick membiarkan hal itu tetapi karena si bos kali ini melibatkan Cyrus yang notabene adalah orang lain yang tidak ada hubungannya tentunya Nick tidak akan membiarkan si bos yang polontong dan sungah canggih ini melibatkan orang lain dalam masalah pribadi mereka berdua kematian si bos muda tersebut jelas akan menjadi masalah besar untuk Nick karena kelompok mafia Italia tidak akan membiarkan hal itu begitu pun begitu pun baby yang pastinya tidak punya pilihan lain selain memburunya juga sehingga Nick memutuskan untuk mengakhiri ini semua dengan secepatnya berangkat menuju ke bandara dan pergi dari Las Vegas untuk selamanya tamat ending yang cukup menggacorkan untuk saya pribadi ceritanya cukup sederhana terkesan biasa dangkal dan mudah ditebak tetapi adrenalin yang dihasilkan jujur saja sangat amazing sekali wah ini sangat mood booster lah film ini entah karena ada Jason Stathamnya atau karena dari kesederhanaan alur ceritanya yang tidak ribet intinya film ini keren lah untuk memacu adrenalin dan membuat puri-puri keberutalan anda terbuka dan cocok bagi anda yang tidak mau mikir filmnya simple sekali tapi seriusan ini nonton langsung ya nonton langsung aslinya keren nah pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah tentang sosok Nick sendiri yang tidak pernah merasa puas bersyukur ketika 25 dolar sudah di tangannya harusnya sudah cukup untuk dia bisa meninggalkan kehidupannya di Las Vegas tak perlu ribut-ribut lagi tak perlu berurusan lagi dengan si bos muda tak perlu membunuh lagi yang akhirnya sekarang faktanya Nick harus diburu oleh kelompok mafia Italia ingat sesungguhnya meminum Homer berjudi berkorban untuk berhala mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan Shaiton maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan saya John Mewakili Direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya adios akun Gmail Abu Jahal cuwau 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 aduh sakit tenggorokan aduh saya sakit nelen ini bro saya paksakan untuk kalian semua ini seriusan ya aduh sakit sakit nelen saya tapi sudah disuntik kemarin saya ada obat ini saya cek dulu minum obat almakon ada antibiotik dexamet dexametason danasom terus tera F ini parasetamol ya buat temam lah karena kemarin ada demam-demamnya ini juga sakit nelen gak gatel tidak gatel dan tidak atel gengerong gitu masih bisa rekaman cuman sakit kalau nelen dan ini berbicara pasti radangnya akan memakai parah ini karena kan ada gesek-gesekan di tenggorokan ini katanya kan radang itu ada luka atau enggak mengkakan radang tenggorokan itu dengan recording ini saya pasti akan mungkin ya kurang baik lah mungkin akan memperparah tapi demi kalian semua demi teman-teman merbahan untuk menghibur netizen dan semua teman-teman semua saya rela rekaman demi demi adsen wah demi adsen enggak lah saya paksakan lah kalau tidak saya tidak akan makan demi uang enggak lah demi teman-teman semua juga demi uang juga demi teman-teman semua juga takutnya kan saya kalau gak rekaman hari ini nge-upload bisa kapan gitu jadi nanti ada seminggu kali gak bakalan nge-upload ya biar konsisten lah nge-uploadnya gitu jadi paksakan saja lah daripada nanti nge-uploadnya bolong-bolong kan algoritma youtubenya jelek nanti lagi bagus-bagus IQ7 itu lagi naik-naiknya sehari kemarin berapa-berapa ya dua hari ya dua hari satu hari langsung satu juta views yang kemarin film apa ya yang senjata tuh yang judulnya nih keren sumpah yang itu lagi bagus lah gitu jadi saya tidak ingin melewatkan kesempatan ini walaupun saya sakit saya tidak akan melewatkan kesempatan ini teman-teman semangat pokoknya buat kalian juga di luar sana tetap semangat yang kerja di luar pasti lebih beresiko tinggi terkena sakit gitu jadi jagalah jaga ya sehat itu sangat mahal beneran deh mahal banget ini saya saja beli obat dan disuntik dibujur sakit sekali saking mahalnya kesehatan yaudah sehat-sehat buat teman semua sukses selalu I love you bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh